Dan melalui perjalanan yang panjang dalam perizinan ya Mimie, ini pertama kali Amora tampil di TV swasta untuk nyanyi Iya, dan melalui perjalanan yang panjang dalam perizinan ya Karena memang kan kita tahu suasana PNKM dan ayahnya juga memang tidak lagi dijakat Jadi kan harus dipastikan memang yang kita tahu anak-anak sekarang benar-benar jadi silent spreader gitu ya Kita juga cukup shock gitu ya Semua orang tua untuk mawas diri dan waspada melihat kenaikan angka kematian Dan anak-anak memang tertinggi juga ya di Indonesia gitu Jadi memang wajar kalau ayahnya Wori dan paginya hampir gak diijinin Tapi akhirnya memberikan pengertian ke baby seperti apa? Karena memang dari pihak TransTVnya sendiri juga sudah memberikan keyakinan juga dengan surat dan yang akan jelas Dan juga teknis shooting yang tidak overlap dengan artis lain Jadi memang dipastikan satu persatu dan anak jadi lebih kenang lah sayangnya juga Jadi ini apa di masa sekarang ini jadi menghambat untuk termasuk Amora nih saat ini menghambat untuk perkembangan nih Jadi dinyanyi gitu kan saat ini karena kondisi juga seperti ini Kalau terus terang sih saya lebih ke akademi saja ya itu aja dulu Karena memang anak-anak kan belum mulai hari ini untuk tahun ajaran baru Amora udah kesusaha gak terasa Jadi ya jangan sampai acara-acara lain dengan data belajarnya gitu Jadi mudah-mudahan semua anak Indonesia juga akan lebih bersama gitu Jadi mudah-mudahan dalam keadaan semua serba terbatas tapi anak-anak bisa tetap merdeka belajar gitu Walaupun kita terbatasan dan hanya bisa dibantu oleh teknologi Makernya ada yang ada yang menyekelahkan kamu tadi misalnya? Iya mungkin Kalau dadinya sih memang dia anak-anak menyisul ke kakaknya di Portugal gitu Sementara kan kakaknya di Portugal juga di sana melanjutkan sekolahnya Jadi mudah anak-anak mampu bisa juga mengambil apa ya sekolah-sekolah di sana Tapi Amora ya sendiri nih, kamu emang inginilah apa sekolahnya? Pengen gue pengen Kalau ada mamut mau ya? Kenapa harus ada mamut? Kenapa harus ada mamut? Biar ada temennya? Ya biar ada temennya Biar nggak sepi ya? Ya Ini artinya menularkan ilmu ke Amora sendiri di bidang nyanyi ini seperti ya Tommy Artinya ini kan pertama kalinya Amora juga tampil di TV Ada tips gitu ke Amora gitu Sudah dipersiapkan juga Makanya kalau saya bilang bakat itu rehasinya Ya kan memang bakat itu memang benar-benar ya kuasa Allah aja Kalau orang tua kan hanya memberikan saran aja Tapi saya terus terang, saya bukan tipe pengajar Ya kan? Harus penuh kesabaran Nah saya ucapkan terima kasih untuk guru pukalnya ya Miss Bukit yang udah jadi 4 tahun itu Kelat saya nggak jadi Amora Karena nggak semua orang tuh punya capability untuk bisa melatih anak Jadi buat saya, saya salut kepada semua guru-guru dan pelatih-pelatih mengangkat anak kita Tapi buat Mimi sendiri untuk menjaga konsistensi nih dari tahun 90an sampai dengan sekarang nih Gimana sih Mi? Ya Alhamdulillah memang pasti jangan bosen Ya memang harus ya karya yang kekaryakan lah ya harus baik gitu Kalau memang baik, usia nggak, nggak apa ya nggak menjadi hatokan lah ya Kita tahu legendary-legendary yang masih stay dan tetap misal eksis banyak gitu Contohnya Madawona itu usia 02 Jadi mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa memilah sebuah karya tanpa harus mencampurkan hubungan pribadinya Contohnya seperti ini, jadi karya tetap berkarya Oke sayang Oke, makasih gue sama Amora sedikit aja nih Ini kan tadi kan dapat uang sama M Oh iya Ya, sedikit aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih